Hai kids, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Miss Leha hari ini Kita akan belajar We are going to learn about cognitive Wow, cognitive tentang apa Miss? Tentang gejala alam Kita akan mematch the picture below Mengenai gambar-gambar gejala alam Sebelumnya kita berdoa dulu ya Before we study, let's pray together One, two, three Ambulbillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Let's take it Coba habis Leha mau tanya Di gambar yang pertama ada gambar Awalnya jatuh ya Jatuh meneteskan air Itu tandanya hujan Coba kita lihat Di sini yang gambarnya hujan yang mana ya Miss Hujan itu gejala alamnya Kalau hujan, lebat, terus menerus Nanti gejala alamnya apa sayang? Kebanjiran Kita tarik garis ya Menuju gambar yang terakhir The last picture Oke, yang kedua Ada mataharnya bersinar terang Bersinar terang kids Iya Miss Bersinar terang itu mengakibatkan apa ya? Tanahnya menjadi Tandus Good Tanahnya menjadi tandus Miss Yang mana ya? Coba Kita lihat yang mana ya? Yang ini kids Mataharnya terik sekali Bersinar Terik sekali ya Kita tarik garis Hap Finish Yang ketiga Ini ada gambar Orang Menebang pohon Sembah rangan Ilegal Tidak tanpa Memilih Mana pohon yang harus Ditebang Mana pohon yang belum Ditebang Ya, coba kita itu Menobang pohon Harus pilih-pilih sayang Terutama di hutan Karena pohon itu Berfungsi untuk Menopang air Hujan Ya, melembab Menopang tanah juga Untuk Kestabilan Tanah Biar tidak Longsor Mana ya? Akibat Akibat Penobangan pohon Secara liar ya Tanpa tebang Pilih ya Yang mana ya? Yang longsor ya Yang ini Miss Iya Miss Gambar rumahnya Tertimpa Rumahnya tertimpa Oleh Tanah ya Kita tarik garis Longsor Tanah ke tanah Longsor Selanjutnya Ada Gambar Yang sedang menanam Pohon Pohon Disini Kalau teman-teman Rajin menanam Pohon Nanti teman-teman Menikmati Buah dari Tanaman Yang sudah Kita tanam Mana ya? Yang siapa Yang di rumah Rajin menanam Pohon Mie Oke Yang ini Miss Disini Terlihat Orang-orang Sedang Memanen Buah Kita tarik ya Oke Good job The last picture Ada Ini ada Angin besar Di pantai ya Ini terlihat Pantainya Tertiup Angin besar Angin Puting Beliung Ini Mana ya Gambar ya Puting beliung Itu melingkar-lingkar Sayang Nah Yang ini sayang Kita tarik garis Hop Finish Sudah selesai Ini adalah Gambar-gambar Gejala Alam Yang pertama Ada Longsor Kids Yang kedua Ada Angin puting Beliung Yang ketiga Kemarau Panjang Mengakibatkan Tanah yang Tandus Yang terakhir Ada Kebanjiran Banjir Diakibatkan Oleh Hujan Deras Terus Menerus Oke Sekian Video dari Misleha Misleha Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Good Bye 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 Terima kasih.